Apakah magang senior, saudara Ning membunuh magang senior, saudara Pei? Ini, mata murong leling dipenuhi kekhawatiran. Bukan hanya dia, bahkan Ying Zheng Suan pun khawatir. Jika Ning Ti benar-benar membunuh Pei Kangel, segalanya akan menjadi buruk. Ning Bei Suan, kamu gila, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada leluhur jika kamu membunuhku? Pei Kangel meraung, dia sudah mencapai batasnya. Jika dia dipukul beberapa kali lagi, Ki Abadi di tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, tubuh fisiknya tidak pernah mengembangkan teknik pemurnian tubuh apapun. Paling-paling, dia akan mati setelah dipukul beberapa kali. Sudut mulut Ning Ti melengkung sambil terus mengayunkan palu emas ungu gunung dan sungai. Setelah tiga pukulan, lapisan perisai yang dibentuk oleh Ki Abadi di permukaan tubuh Pei Kangel langsung hancur. Pei Kangel menatap Ning Ti dengan galak dengan tatapan tidak percaya di matanya. Dia benar-benar ingin membunuhku. Beraninya dia. Pei Kangel meraung dalam hatinya karena dia melihat jejak niat membunuh yang tersembunyi di mata Ning Ki. Ning Ki tidak bercanda, dia benar-benar ingin membunuhnya. Saudara muda Ning, tolong hentikan. Ying Zheng Xuan buru-buru berkata. Status murid langsung sekte tersebut tidak bisa diremehkan. Kematian salah satu dari mereka akan menimbulkan keributan besar. Bahkan jika leluhur Suan Jian tidak menyelidiki secara pribadi, tetua abadi emas akan melakukannya. Jika mereka mengetahui bahwa Ning Ki membunuh Pei Kangel, bahkan puncak bulan hilang pun akan terlibat. Kakak senior, kamu mengatakan bahwa anak ini kejam dan menyimpan dendam. Apakah menurutmu dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa ketika dia kembali ke sekte Suan Jian di masa depan? Ning Ki tersenyum dan mengirimkan pesan ke Ying Zheng Xuan. Namun, tangannya tidak melambat sama sekali. Raungan Pei Kangel berangsur-angsur menjadi lebih lembut dan pelan. Du Suen Ning dan dua gadis lainnya melihat pemandangan ini dengan ngeri. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah Pei Kangel mati begitu saja? Ekspresi Ying Zheng Xuan sedikit berubah dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Kemudian, dia menoleh ke Du Suen Ning dan dua gadis lainnya dan berkata, saya tidak ingin mendengar tentang apa yang terjadi hari ini dari mulut Anda. Kembalilah ke sekte Suan Jian dan tinggalkan puncak asli Anda dan bergabunglah dengan puncak kurangnya bulan saya. Saya, Ying Zheng Xuan, tidak akan menganiaya Anda, begitu pula kakak senior Ning. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kematian kakak senior Pei. Murong Leling dan Siang Lan Yu memandang Ying Zheng Xuan dengan ngeri. Mereka tiba-tiba kehilangan akal dan memandang Du Suen Ning. Ekspresi Du Suen Ning berangsur-angsur berubah serius. Dia melirik Ning Ki, lalu ke Ying Zheng Xuan. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengangguk. Kakak senior Ying, seperti yang kamu katakan, kita bertiga akan menemukan cara untuk meninggalkan puncak kita masing-masing dan bergabung dengan puncak bulan hilang. Baiklah, minumlah pil ini. Ying Zheng Xuan tersenyum tipis dan melemparkan sebotol ramuan kepada mereka bertiga. Mereka bertiga buru-buru menangkapnya dan membukanya. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Di dalamnya ada pil abadi kuno tingkat 4. Itu sangat berharga. Jika dia menjualnya, dia bisa menukarnya dengan beberapa artefak surgawi bermutu tinggi. Kamu seharusnya sudah mendengar sebelumnya bahwa pil roh Giyoki yang dibagikan oleh puncak tanpa bulanku kepada para murid semuanya adalah pil kelas atas tingkat pertama. Ying Zheng Xuan berkata dengan ringan. Saat ketiga gadis itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka kemudian memandang Ying Zheng Xuan dengan penuh harap. Saudara Mudaning adalah seorang alkemis, dan keterampilan alkimianya tidak lebih buruk dari Grandmaster dari sekte Pil Sungai Batu. Pil Giyoki roh kelas atas tingkat pertama berasal dari Saudara Mudaning. Selama Anda tinggal di bulan hilang puncaknya, kami tidak akan menganiaya Anda dalam hal ramuan di masa depan. Ying Zheng Xuan berkata dengan ringan. Ketiga gadis itu tanpa sadar memandang Ningki. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan sedikit kekaguman. Mereka tidak menyangka kakak Senior Ning adalah seorang alkemis yang bisa menyempurnakan Pil Giyok roh kelas atas selain menjadi sangat kuat. Sebelumnya, mereka hanya setuju untuk bergabung dengan Missing Mun Pi karena ancaman Ying Zheng Xuan. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa mereka tidak dihargai sama sekali di puncaknya masing-masing. Setiap tahun, mereka hanya bisa mendapatkan 70 hingga 80 Pil Roh Giyok tingkat rendah. Dibandingkan dengan puncak bulan hilang, perlakuannya seperti surga dan bumi. Belum lagi mereka. Dengan mengikuti Ying Zheng Xuan dan Ningki, mereka telah menerima banyak manfaat. Masing-masing dari mereka memiliki artefak surgawi bermutu tinggi, dan sekarang, mereka masing-masing menerima sebotol Pil Abadi Kuno tingkat 4. Adapun ramuan spiritual lainnya yang tidak diinginkan Ningki dan Ying Zheng Xuan, mereka juga telah menerima banyak. Kali ini, mungkin ini adalah kesempatan keberuntungan kita. Murong, Lan Yu, ingat, ketika kamu kembali ke Sekte Suan Jian, tidak peduli siapa yang bertanya tentang ini, katakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kita sudah berada di perahu yang sama dengan puncak bulan hilang. Du Suening mengirimkan suaranya. Mendengar ini, kedua gadis itu mengangguk, dan sedikit ekat muncul di mata mereka. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah membunuh peri abadi tahap awal. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh satu poin prestasi. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh 4 juta kristal pembunuh naga. Dibandingkan dengan Chen Ligang, nilai dosa Pei Kangal bahkan lebih tinggi. Dari sini terlihat bahwa ia telah melakukan banyak hal memalukan secara pribadi. Kemungkinan besar rumor negatif tentang Pei Kangal di Sekte Suan Jian semuanya benar. Jumlah rekan murid yang mati di tangannya hanya akan lebih banyak. Adik Ning, ayo pergi. Ying Zheng Suan melihat sekeliling dengan serius. Setelah memastikan tidak ada yang menyadari keributan itu, dia segera mengirimkan suaranya ke Ningki. Namun saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Ada juga kilatan cahaya keemasan. Melihat momentum ini, kemungkinan besar artefak dao baru telah lahir. Setelah suara keras, palu emas ungu gunung dan sungai di tangan Ningki tiba-tiba bergerak, dan langsung membawa Ningki ke arah itu. Mata Ningki bergerak sedikit. Telapak tangannya sepertinya tersedot erat oleh dao besar gunung dan sungai di palu emas ungu gunung dan sungai, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskannya. Dia hanya bisa terbang tanpa sadar dengan palu emas ungu gunung dan sungai. Ying Zheng Suan dan gadis-gadis lainnya sedikit terkejut. Mereka mengira Ningki telah mengambil inisiatif untuk terbang ke arah itu, dan hanya bisa mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, semua orang melihat linghu Yuan Qiu dan murid sejati lainnya dari berbagai sekte, termasuk dewa surga yang nakal, dikejar oleh palu yang persis sama dengan palu emas ungu gunung dan sungai di tangan Ningki. Palu itu juga memiliki lengan dewa kuno di atasnya. Kali ini, murid sekte biasa telah mempelajari pelajaran mereka dan tidak mendekati medan perang sama sekali. Sasaran palu itu secara alami adalah linghu Yuan Qiu dan yang lainnya. Artefak dao ini sama dengan yang sebelumnya, dan berpasangan. Semuanya, berhati-hatilah. Ketika sifat spiritual dari lengan pemberontak itu habis, kita akan menekannya bersama-sama. Suara linghu Yuan Qiu terdengar di telinga semua orang. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang dapat melihat bahwa palu ini persis sama dengan yang ada di tangan Ningki. Bahkan tanda dao besar di atasnya adalah dao besar gunung dan sungai yang sama. Pemberontak abadi-abadi yang terkutuk. Bahkan dalam kematian, kamu masih tidak bisa beristirahat dengan tenang. Hanya lengannya yang patah dan kamu masih ingin bertingkah seperti seorang tiran. Serahkan artefak dao dengan patuh. Murid sejati yang hampir terbunuh oleh palu raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka tahu bahwa lengan dewa kuno masih memiliki sifat spiritual yang tersisa, dan dapat sepenuhnya memahaminya. 2352 Sebelum Ningki bisa menjawab Ying Zheng Xuan, dia sudah ditarik ke medan perang oleh palu emas ungu gunung dan sungai. Ketika semua orang melihat Ningki muncul, ekspresi mereka berubah. Ini anak ini lagi. Apa yang ingin dia lakukan? Anda masih ingin merebut palu kedua? Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Niu Heishi meraung. Namun, murid langsung lainnya tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Jika mereka menghentikan Ningki, mereka mungkin akan menghadapi serangan gabungan dari dua palu pada saat yang bersamaan. Akan lebih baik membiarkan Ningki menghadapi palu yang baru lahir. Ketika kedua belah pihak terluka, inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil keuntungan. Adik Pei tidak ada di sini. Empat murid langsung dari sekte Suan Jian melihat ke arah Ningki dan melihat Ying Zheng Xuan dan dua gadis lainnya, tetapi mereka tidak melihat jejak Pei Kangol. Mata mereka menunjukkan sedikit keraguan, curiga bahwa Pei Kangol telah menemukan artefak dao lainnya, itulah sebabnya dia tidak mengikuti Ningki. Niu Heishi, berhentilah main-main. Biarkan anak ini bertarung dengan palu raksasa itu. Linghu Yuan Kiu melihat Niu Heishi hendak bergerak dan langsung mengirimkan suaranya. Hah! Niu Heishi sedikit terkejut, lalu bereaksi dan melihat ke arah murid langsung di sekitarnya. Dia menyadari bahwa mereka semua sepertinya memikirkan hal yang sama, yang membuatnya merasa sedikit canggung. Artefak dao tingkat rendah melawan artefak dao tingkat rendah, aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan sedikit antisipasi, terutama mereka yang bermusuhan dengan Ningki. Kali ini di alam rahasia abadi kuno, murid dari Puncak Dan, Puncak Sungai Da, dan Puncak Matahari Emas telah dirampok oleh Ningki, Ying Zheng Xuan dan yang lainnya beberapa kali. Mereka memandang Ningki dan berharap melihat Ningki mati mengenaskan di tangan palu raksasa lainnya. Di mata orang banyak, Ningki hanya bisa mendapatkan palu pertama karena spiritualitas lengan abadi kuno menghilang pada saat itu. Itu sebabnya Ningki mengambil ayam yang mati itu. Tidak ada yang percaya bahwa Ningki memperoleh palu pertama dengan kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, jika dua artefak dao tingkat rendah bertarung, sebagai dewa duniawi, Ningki pasti tidak akan bertahan. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang baru saja muncul memegang palu emas umu gunung dan sungai dan menyerang ke arah Ningki. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, lengan dewa kuno tiba-tiba berhenti bergerak. Adegan ini sangat mirip dengan saat Ningki memperoleh palu raksasa. Tidak baik. Ekspresi Linghu Yuan Kiu berubah drastis. Saat dia hendak bergerak, lengan abadi kuno itu perlahan menghilang, dan palu raksasa itu mendarat di tangan Ningki. Ningki memegang palu lainnya. Dao besar pegunungan dan sungai di atasnya meluas hingga ke lengannya. Saat ini, Ningki memegang dua palu di tangannya. Lengannya dipenuhi aura dao agung pegunungan dan sungai. Ningki merasa kekuatannya telah berlipat ganda berkali-kali. Gunung dunia abadi, berbeda dari tempat lain. Bahkan surga abadi tahap awal tidak dapat mencapai serangan seperti itu. Jika itu adalah artefak dao tingkat rendah lainnya, peningkatan kekuatan Ningki mungkin tidak terlalu besar. Namun, grand dao pegunungan dan sungai kebetulan terkait dengan kekuatan. Seberapa berat gunung atau sungai di dunia abadi, seharusnya cukup untuk memasukkan beberapa warisan tahap awal skei imortal. Bagaimana ini bisa terjadi? Lengan dewa kuno ini baru saja lahir. Mengapa spiritualitas di dalamnya menghilang? Niu Heishi dan murid langsung lainnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana lingkaran besar manusia abadi bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan palu itu secara kebetulan dua kali. Yang pertama mungkin keberuntungan, tapi yang kedua tidak. Spiritualitas dari lengan pemberontak itu menghilang mungkin karena gerakan ki dari palu pertama. Tapi ngomong-ngomong, keberuntungan anak ini memang jauh lebih kuat dari kita. Ekspresi Linghu Yuanquiu serius. Dia tidak meminta Ningki untuk menyerahkan palu emas ungu gunung dan sungai, karena pertama kali Ningki memegang palu emas ungu gunung dan sungai, dia tidak memberikan wajahnya. Sekarang Ningki memiliki dua palu emas ungu gunung dan sungai, dia tidak akan mempedulikannya. Mengapa keberuntungannya begitu bagus? Para murid dari puncak eliksir, puncak sungai besar, dan puncak matahari emas memandang Ningki dengan tidak percaya, dengan kemarahan di mata mereka. Kamu Ningbeksuan, kan? Serahkan palunya. Reinkarnasi berikutnya hampir tiba. Jika kamu tidak menyerahkannya sekarang, aku akan memberimu pelajaran ketika para tetua abadi emas dari sekte angin dan awan menekanmu di dunia luar. Niu Heishi menunjuk ke arah Ningki dan berkata dengan dingin. Kamu ambil. Ningki tersenyum pada Niu Heishi. Berengsek. Niu Heishi sangat marah. Dia sudah mencobanya sekali sebelumnya dan kehilangan lengannya karenanya. Jika dia mencoba lagi kali ini, dia mungkin akan kehilangan nyawannya di tangan lawannya. Kaka senior, ayo pergi. Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan dan bersiap untuk pergi bersama keempat gadis itu. Tapi kali ini, Linghu Yuanqiu dan yang lainnya tidak berniat membiarkan Ningki pergi. Kelompok Dewa Surga Keliling melakukan hal yang sama. Meskipun Linghu Yuanqiu telah memberitahu mereka dengan jelas bahwa senjata dao tidak akan jatuh ke tangan mereka, kali ini senjata dao tingkat rendah itu bukan satu, tetapi dua. Dewa Surga Keliling ini telah lama melupakan kata-kata Linghu Yuanqiu. Jika mereka bisa mendapatkan kedua palu ini, mereka mungkin bisa melarikan diri dari Dewa Emas Sekte Angin dan Awan. Selama mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat, mereka akan bisa terbang bebas di langit dengan dua senjata dao tingkat rendah. Adik laki-laki Ning. Ekspresi Ying Zheng Xuan serius saat dia melihat ke belakang. Karena Linghu Yuanqiu dan yang lainnya, bahkan murid biasa pun mengikuti dari belakang. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mungkin mengira mereka adalah Antek Ningki. Faktanya, mereka adalah sekelompok harimau yang mengincar mereka dengan iri. Saya mendapatkannya. Ningki menganggup dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Linghu Yuanqiu dan yang lainnya dan berkata dengan tenang, jika ada di antara kalian yang terus mengikutiku, cobalah paluku. Cobalah jika kalian tidak percaya padaku. Bocah ini terlalu sombong. Alam rahasia abadi kuno sangatlah besar. Ini bukan hanya milikmu saja. Kemana kami pergi bukanlah urusanmu. Mengapa kita tidak bergabung dan menekannya? Aku tidak percaya. Ada begitu banyak dewa surga tahap awal di sini. Jadi bagaimana jika dia memiliki dua senjata dao tingkat rendah? Tubuh utamanya hanyalah manusia abadi yang sempurna. Selama kita memiliki peluang sekecil apapun, kita bisa menghabisinya dalam satu serangan. Adik, jika kamu tidak memberi kami senjata dao, apakah kamu tidak mengizinkan kami mengikutimu? Linghu Yuanqiu berkata sambil tersenyum tipis. Saudara mudaning, jangan bertarung sia-sia. Kamu benar-benar tidak bisa mengambil kedua senjata dao ini. Empat murid langsung lainnya dari Sekte Suanjian memandang Ningqi dengan tatapan yang rumit. Kakak senior, kakak mudaning adalah murid dari Sekte Suanjian. Daripada membantunya, kamu ingin membantu orang luar. Ying Zheng Xuan berkata dengan dingin dengan sedikit ejekan di matanya. Saudari junior Ying, itu tidak benar. Kedua senjata dao ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia abadi yang sempurna. Jika dia memberi kita senjata dao sejak awal, tidak akan ada banyak masalah di kemudian hari. Sekarang, kami hanya dapat menggunakan metode yang adil untuk mendistribusikan dua senjata dao. Seorang murid langsung dari Sekte Suanjian berkata dengan sungguh-sungguh. 2.353 Bocah ini terlalu sombong. Miu Heishi dan yang lainnya sangat marah. Mereka ingin memukul Ningqi sampai mati di tempat. Melihat ini, Dewa Surga yang nakal saling memandang dan akhirnya mundur selangkah dalam diam. Meskipun mereka juga ingin merebut dua senjata dao tingkat rendah dari Ningqi, sikap Ningqi sangat jelas. Dia akan menghajar siapapun yang bergerak. Dalam hal ini, lebih baik membiarkan murid-murid sejati itu mencobanya terlebih dahulu. Mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kekuatan sejatinya. Mata Linghu Yuanqiu menjadi dingin. Adik kecil, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Selain Sekte Suanjian Anda, ada juga Sekte Angin dan Awan, Sekte Suanyang, Sekte Empat Arah, Sekte Penghancur Gunung, dan Sekte Kejujuran. Apakah Anda tidak takut tidak dapat melakukan apapun di masa depan? Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Ningqi tersenyum. Lengannya terikat erat oleh dao besar pegunungan dan sungai. Saat ini, bahkan jika Dewa Emas ada di depannya, Ningqi tidak akan menyerahkan palu emas ungu pegunungan dan sungai. Ini karena dia merasakan kemauan keras dari lengan abadi kuno itu. Bahkan anggota tubuh abadi kuno yang telah mati selama bertahun-tahun akan bertarung sampai mati. Bagaimana Ningqi bisa mundur? Saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ayo pergi. Linghu Yuanqiu menatap Ningqi selama tiga tarikan nafas, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Kakak senior Linghu. Para murid Sekte Angin dan Awan terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Karena Linghu Yuanqiu ingin pergi, mereka hanya bisa mengikuti. Pengecut ini. Niu Heishi menatap punggung Linghu Yuanqiu dengan ketidakpuasan, lalu menatap murid sejati dari Sekte lainnya. Dia ingin mencari beberapa orang untuk mencoba dan menekan Ningqi bersama-sama, tetapi pada akhirnya, murid sejati dari Sekte Suanyang, Sekte Kejujuran, dan Sekte Empat Arah juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan empat murid sejati dari Sekte Suanjian. Saudara muda Ning, kemana saudara muda Pei pergi? Salah satu dari empat murid penerus Sekte Suanjian tiba-tiba berkata. Dia menatap Ningqi dengan mata penuh kecurigaan. Bagaimana saya tahu kemana dia pergi? Saya bukan ayahnya. Ningqi tersenyum. Anda, kakak muda Pei adalah murid sejati, dan kamu tidak tahu sopan santun. Pihak lain sangat marah. Kata-kata Ningqi sepertinya meremehkan Pei Kangol. Bukankah itu berarti dia juga meremehkan mereka? Sopan santunku hanya untuk teman. Ningqi tersenyum. Karena itu masalahnya, jaga dirimu baik-baik. Mereka berempat dengan dingin menatap Ningqi dan berbalik untuk pergi. Bagaimana denganmu? Apakah kita akan bertarung lagi? Ningqi memandang Blackstone dan dengan sengaja melirik lengan kirinya yang kosong. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Nak, jangan sombong terlalu dini. Jika kamu bisa mengambil kedua artefak dao ini kali ini, aku akan memanggilmu ayah. Niu Heishi tertawa dingin, lalu menoleh ke murid Sekte Penghancur Gunung dan berteriak, Ayo pergi. Ningqi melihat wunggung Niu Heishi dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah Niu Heishi menghilang dari pandangannya, Ningqi menoleh untuk melihat sekelompok dewa surga keliling yang enggan untuk pergi. Bahkan murid langsung Sekte tersebut telah pergi, dan kalian masih di sini untuk menonton pertunjukannya. Jika kamu tidak nyahlah, aku bisa mengirimmu untuk menemani Chen Ligang. Ningqi tersenyum. Nak, jangan sombong hanya karena kamu sudah berada di atas angin. Kami memang bukan tandinganmu jika kamu bisa menjaga kedua artefak dao ini. Tapi ketika kedua artefak dao ini jatuh ke tangan orang lain, kamu akan tetap melakukannya. Jadilah manusia abadi yang lemah dalam tahap kesempurnaan hebat. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Surga abadi yang keliling melihat bahwa Ningqi berani mengancam mereka. Jejak kemarahan muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya dan mencibir pada Ningqi. Tapi saat dia menyelesaikan kalimatnya, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ningqi, yang awalnya jauh, muncul di depannya dalam sekejap, melambaikan dua palu emas ungu sungai gunung dan menghantam ke arahnya. Kali ini, Ningqi tidak jatuh ke bawah. Sebaliknya, dia memukul ke kiri dan ke kanan, seperti tamparan. Sebelum Dewa Surgawi keliling bisa bereaksi, dia dihancurkan oleh palu dengan ledakan keras. Kedua palu itu terhubung dengan mulus, tanpa ada celah di antara keduanya. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh surga abadi tahap awal. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh satu poin prestasi. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 8 juta kristal pembunuh naga. Nilai dosa orang ini jauh lebih tinggi daripada nilai dosa Pei Kangol. Sejak dia datang ke dunia abadi, Ningqi menyadari bahwa makhluk abadi benar-benar berbeda dari legenda menyembuhkan orang yang terluka dan sekarat. Nilai dosa mereka bahkan tidak sebanding dengan tokoh teratas dao iblis di alam bawah. Dewa surga keliling di sekitarnya menyaksikan dengan mulut ternganga. Mereka tidak dapat menemukan jejak surga abadi yang berkeliling. Mereka menghirup udara dingin. Surga abadi yang keliling hancur menjadi abu begitu saja. Memikirkan hal ini, mereka dengan tegas berbalik dan melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mendesah. Di kejauhan, Linghu Yuanqiu dan murid sejati lainnya saling bertukar pandang dan akhirnya memilih untuk pergi. Kedua palu tersebut memungkinkan kekuatan tempur Ningqi mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dia bisa langsung membunuh surga abadi tahap awal. Bahkan jika surga abadi tingkat menengah ada di sini, dia tidak akan bisa menekannya. Dia tidak akan bisa membunuh anak ini. Ningqi melihat kehampaan dengan senyum tipis, lalu menoleh ke Ying Zheng Xuan dan gadis-gadis lainnya. Sekarang kita sudah membersihkan ekor kita, seharusnya semua lalat itu sudah pergi. Ayo pergi. Saudara muda Ning, apa yang mereka katakan mungkin benar. Mungkin Dewa Mas dari Sekte Awan Angin di luar sudah tahu bahwa kamu memiliki dua harta dao bermutu rendah. Jika kita pergi sekarang, kita akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka. Kata Ying Zheng Xuan dengan ekspresi serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waktu samsara hampir habis. Ketika waktunya tiba, kita semua akan dipindahkan ke pintu masuk alam rahasia abadi kuno. Dusue Ning memandang Ningqi dengan cemas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya caraku sendiri. Ningqi tersenyum. Meskipun dia sudah lama tidak melakukan sesuatu seperti menyembunyikan dirinya, dengan mal pembantaian naga dan lebih dari 20 juta kristal pembunuh naga, seharusnya tidak terlalu sulit untuk bersembunyi dari Dewa Mas. Sistem, jimat penyembunyian macam apa yang bisa disembunyikan dari Dewa Mas? Hati Ningqi tergerak dan dia bertanya. Dia tidak yakin apakah sistem akan mencarinya. Setelah beberapa napas, sistem merespons. Jimat aura penyutai, dengan harga 3 juta kristal pembunuh naga. Memungkinkan tuan rumah menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Mereka yang berada di bawah level keabadian emas tidak akan dapat mendeteksinya. Berlangsung selama 20 jam. Hanya menyembunyikan aura, tembus pandang. Tidak terdeteksi oleh mata telanjang dan keinginan spiritual. Baiklah, ini dia, beri aku, 3 di antaranya. Segera, 3 jimat muncul di tas spasial Ningqi. Aura pada mereka begitu dalam sehingga Ningqi merasa bahkan aura patriark swanjian tidak dapat dibandingkan dengan aura pada ketiga jimat ini. Karena itu, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Setelah dikurangi 9 juta kristal pembunuh naga, Ningqi memiliki lebih dari 18 juta kristal pembunuh naga. Kakak senior, masih ada waktu sebelum samsara ini berakhir. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan beberapa harta karun dao lagi. 2354 Apakah adik junior benar-benar punya cara untuk menghindari penindasan terhadap sesepuh tahap keabadian emas dari sekte angin dan awan? Ying Zheng Xuan mengkhawatirkan hal ini selama ini. Sikap Ningqi jelas. Dia bersiap menunggu siklus reinkarnasi berakhir dan dikirim ke pintu masuk alam mistik abadi kuno. Dengan cara ini, dia akan berada dalam posisi yang lebih pasif daripada pergi atas kemauannya sendiri. Menilai dari kebencian mereka terhadap Ningqi, dia mungkin harus menghadapi kemarahan mereka jika Dewa Emas dari sekte awan angin mengambil harta dao tersebut. Ying Zheng Xuan ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi Ningqi tidak tampak khawatir sama sekali. Dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin junior brother Ning benar-benar punya cara untuk menghindari Dewa Emas. Bandit Ning ada di sini lagi. Ayo pergi. Dengan bandit Ning di sini, harta apapun yang muncul, kita tidak akan mendapat kesempatan. Siklus reinkarnasi ini akan segera berakhir. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi Dewa Emas dari sekte awan angin. Linghu Yuan Qiu sudah mengatakan bahwa selama Ning Baixuan meninggalkan alam rahasia abadi kuno, dia akan ditekan di tempat itu. Saat itu, kita bisa membalas dendam. Kemanapun Ningqi dan yang lainnya pergi, terlepas dari apakah mereka murid sekte atau kultifator nakal, mereka semua dengan bijaksana berbalik dan pergi. Jika semacam ramuan kuno muncul, mereka juga akan tetap di tempatnya, tidak berani mengambil satupun, karena takut Ningqi, pembuat onar ini, akan membunuh mereka semua. Du Suen Ning dan dua lainnya mengikuti Ningqi dan Ying Zheng Xuan dan mendapatkan banyak manfaat. Dengan status mereka di sekte Suanjian dan budidaya pada tahap uncak manusia abadi, manfaat ini cukup untuk membuat mereka kaya dalam semalam. Setelah kembali ke sekte Suanjian, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya setidaknya selama seratus tahun. Saudara Mudaning, ini adalah medan perang kuno. Ketika alam rahasia abadi kuno pertama kali ditemukan, itu ada di sini. Beberapa harta dao tingkat rendah muncul, tetapi semuanya diambil oleh leluhur Daluo dari sekte utama. Ku dengar bahwa Patriark Sekte Yu Qing sendiri mengambil tiga harta dao tingkat rendah. Ying Zheng Xuan menjelaskan, di depan mereka ada dataran tak berbatas. Namun dataran ini sepertinya telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Ada lubang di mana-mana, dan bekas pertempuran tidak terlalu terlihat setelah bertahun-tahun. Ningqi mendonga dan melihat sebidang tanah yang rusak. Setelah tablet batu itu dimasukkan jauh ke dalam tanah, ekspresinya sedikit berubah. Kakak senior, apa itu? Ningqi menunjuk ke tablet batu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tablet batu itu, konon sudah lama ada di sini, tapi itu hanyalah sebuah tablet batu biasa. Itu mungkin ditinggalkan oleh dewa kuno selama pertempuran besar. Itu bukanlah harta ajaib, dan tidak ada pil obat yang tersembunyi di dalamnya. Para leluhur dari berbagai sekte telah berbicara, memberitahu semua orang untuk tidak menyentuhnya dan memperlakukannya seolah-olah itu milik tempat ini. Bersaksi, kata Ying Zheng Xuan. Kakak senior, bisakah kamu mengetahui apa kata-kata di loh batu itu? Kata Ningqi. Kata-kata, apakah ada kata-kata di dalamnya? Ying Zheng Xuan melirik Ningqi dengan ekspresi aneh. Du Suen Ning dan dua gadis lainnya juga sedikit terkejut. Mereka telah melihat loh batu ini lebih dari sekali. Itu hanya sebuah tablet batu biasa. Bagaimana mungkin ada kata-kata di dalamnya? Setelah Ningqi memastikan bahwa Ying Zheng Xuan dan yang lainnya tidak dapat melihat dua pertiga sisa kata di loh batu, dia bergerak sedikit dan muncul di depan loh batu. Ketika makhluk abadi yang lewat melihat Ningqi, mata mereka berbinar karena rasa ingin tahu dan ketakutan. Mungkinkah bandit Ning memiliki desain pada tablet batu ini? Tablet batu ini hanyalah sebuah tablet batu biasa. Namun, mungkin karena ditinggalkan pada zaman kuno, para leluhur dari berbagai sekte telah mengatakan bahwa kita tidak boleh menyentuhnya, apalagi memiliki desain di atasnya. Bahkan jika bandit Ning punya sepuluh nyali, dia tidak akan berani melakukannya. Saudara muda Ning, apa yang kamu lihat? Ying Zheng Xuan dan yang lainnya berjalan ke sisi Ningqi, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ningqi memandang tablet batu itu dengan acuh-ta'acuh. Sepotong loh batu telah dicukur, sehingga tulisan di atasnya tidak lengkap. Jika disatukan, itu pasti kata, Jiang. Keluarga Jiang. Seorang murid keluarga Jiang pernah ke sini sebelumnya. Kekuatan spiritual Ningqi bergerak sedikit. Palu emas umu gunung dan sungai di tas spasialnya sepertinya merasakan sesuatu dan sedikit gemetar. Apakah tuanmu juga mati di tangan murid keluarga Jiang? Ningqi menatap tablet batu itu, ekspresinya tidak berubah. Murid sekte lain yang telah memperhatikan ekspresi Ningqi tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Adik laki-laki Ning. Bisik Ying Zheng Xuan. Ayo pergi. Ningqi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ying Zheng Xuan dan yang lainnya bingung. Waktu berlalu dengan cepat. Saat samsara akan segera berakhir, Ningqi melihat sosok Linghu Yuan Qi dan yang lainnya sesekali muncul di dekatnya. Kakak senior, kakak muda, saya ingin mengundang Anda ke tempat berikutnya. Di sana sangat aman, tapi Anda mungkin bertemu orang lain. Jangan gegabu, asal jangan bunuh mereka. Ningqi tersenyum pada Ying Zheng Xuan dan yang lainnya. Oh, Ying Zheng Xuan sedikit terkejut. Saat berikutnya, alam penciptaan Ningqi langsung menyelimuti keempat gadis itu dan menyedot mereka. Dia telah memastikan bahwa tidak ada alam penciptaan di bintang langit tak berujung, dan tidak ada yang disebut kekuatan penciptaan. Sekalipun ada hal seperti itu di dunia abadi, itu tidak akan seperti daratan tengah, yang merupakan standar bagi setiap pencipta. Dalam hal ini, fungsi alam penciptaan di dunia abadi agak mirip. Token Dewa Abadi Saat itu, Ningqi merasa aneh bahwa ada makhluk abadi yang tinggal di token Dewa Abadi. Dengan kekuatan Dewa Abadi, tidak bisakah dia membiarkan makhluk abadi itu hidup di alam penciptaan. Baru setelah datang ke dunia abadi, Ningqi mengetahui bahwa tidak ada yang disebut alam penciptaan di sini. Di mana mereka? Di kehampaan sekitarnya, banyak pasang mata yang dipenuhi keheranan. Oh tidak. Ekspresi Linghu Yuan Qiu berubah. Tanpa ragu, dia menyerang Ningqi. Tapi sebelum serangannya mendarat di Ningqi, sosok Ningqi menghilang. Berengsek. Dia pasti masih di sini. Temukan dia. Wajah Linghu Yuan Qiu pucat pasti. Murid inti muncul dari kehampaan dan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mencari area tersebut inci demi inci. Tetapi bahkan setelah samsara berakhir, mereka masih tidak dapat menemukan Ningqi. Saat berikutnya, semua orang dipindahkan ke pintu masuk alam rahasia abadi kuno. Ketika murid-murid sekte besar menyadari bahwa mereka telah muncul di pintu masuk alam mistik abadi kuno, mereka buru-buru melihat sekeliling untuk melihat di mana Ningqi berada. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan Ningqi sama sekali. Bahkan Linghu Yuan Qiu dan murid sejati lainnya tidak dapat menemukan keberadaan Ningqi. Di saat yang sama, aura menakutkan menyelimuti semua orang. Kakak senior, di mana dia? 2356. Apakah Yuan Long ada di sini? Aku di sini untuk menyusulnya. Ningqi berkata sambil tersenyum. Senior, kakak senior Yuan ada di sini. Mem, kakak senior Ning, izinkan saya membawamu ke sana. Melihat Ningqi hanya ada di sini untuk menemui Yuan Long, murid itu merasa lega dan menawarkan untuk membawa Ningqi ke sana. Ningqi tersenyum dan tidak menolak. Sepanjang jalan, murid-murid puncak sungai besar memasang ekspresi aneh ketika mereka melihat Ningqi. Mata mereka dipenuhi kebencian dan ketakutan. Apa yang dilakukan Ningbaixuan di puncak sungai besar kita? Huh. Tidak apa-apa jika dia berperilaku kejam di luar, tapi jika dia berani melakukannya di puncak sungai besar kita, para tetua pasti akan menekannya. Lihat ke mana dia pergi. Sepertinya dia akan pergi ke gua tempat tinggal kakak senior Yuan Long. Kultifasi kakak senior Yuan Long turun ke alam abadi bumi awal setelah dikalahkan olehnya sebelumnya. Apakah orang ini akan menantangnya lagi? Tak lama kemudian, sekelompok besar murid Great River Peak mengikuti di belakang Ningqi. Ada murid sekte luar, murid sekte dalam, dan banyak murid sekte dalam yang tidak hadir menerima berita tersebut dan bergegas, termasuk Su Changsin. Murid yang menjaga puncak menjadi pucat ketika dia melihat banyak mata tertuju padanya. Dia menyesal memimpin Ningqi. Begitu Ningqi pergi, dia akan dibenci oleh teman-temannya. Senior, kakak senior Ning, gua tempat tinggal kakak senior Yuan Long ada di sana. Kamu bisa pergi ke sana sendiri. Aku pergi dulu. Murid yang menjaga puncak tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah gunung di kejauhan. Lalu, dia lari. Ningqi tersenyum dan terus berjalan menuju puncak gunung. Su Changsin mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Murid yang menjaga puncak tanpa sadar terbang ke arahnya dan mendarat di depan Su Changsin. Apa yang dilakukan Ningbaixuan di puncak sungai besar kita? Su Changsin berkata dengan ekspresi serius. Kakak senior Su, bukan urusanku jika Ningbaixuan ingin bertemu kakak senior Yuan Long. Aku hanya memimpin jalan untuknya. Murid yang menjaga puncak itu melompat ketakutan dan buru-buru menjelaskan. Dia ingin bertemu Yuan Long. Su Changsin sedikit mengernyit. Dia mengabaikan muridnya dan terus mengikuti Ningqi. Jika kamu memimpin hal seperti itu lagi, kami akan mengusirmu dari Great River Peak. Banyak murid batin berteriak dengan dingin ketika mereka melewati murid tersebut. Murid itu berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan berani. Dia merasa lega ketika kakak laki-lakinya tidak menghukumnya. Kakak senior Yuan Long, Ningbaixuan ada di sini. Yuan Long, yang sedang memulihkan diri di pengasingan, terkejut saat mendengar pesan dari bawahannya. Jejak ketakutan muncul di matanya. Dia belum mati. Kenapa dia ada di sini? Jangan bilang, itu tidak mungkin. Keluargaku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Apa yang dia lakukan di sini? Ini adalah puncak dajiang, bukan puncak utama atau puncak bulan kurang. Bahkan jika dia tahu bahwa aku mengirim seseorang untuk membunuhnya, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kecuali dia tidak takut dengan penindasan guru. Memikirkan hal ini, Yuan Long berangsur-angsur menjadi tenang dan perlahan keluar dari pengasingannya. Di luar, sudah ada lebih dari 10 murid sekte dalam dan luar berkumpul. Semua murid ini berkultivasi di bawah bimbingan Yuan Long. Meskipun beberapa dari mereka memiliki status yang sama dengan Yuan Long, sebagai murid sekte dalam, Yuan Long tetaplah seorang jenius. Karena mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati, mereka memilih Yuan Long ketika mereka memilih gunung mereka. Meskipun basis budidaya Yuan Long telah turun drastis, mereka tidak berani menunjukkannya untuk saat ini. Melihat Yuan Long muncul, semua orang menangkupkan tangan mereka. Kakak senior Yuan. Ning Bei Xuan benar-benar ada di sini. Yuan Long berkata dengan acuh-ta'acuh, mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan jejak ketakutan di hatinya. Itu benar, kakak senior Yuan, haruskah kita mengusirnya? Seorang murid sekte dalam bertanya dengan suara rendah. Suruh dia pergi, katakan padanya aku tidak menyambutnya. Yuan Long berkata dengan acuh-ta'acuh. Sekelompok murid sekte dalam dan luar saling memandang, mengangguk, dan pergi. Kemudian, Yuan Long datang ke Ola dan menyebarkan rasa ilahi seperti air pasang. Begitu dia melihat Ningki, tubuh Yuan Long gemetar. Apa tujuan orang ini datang ke sini? Mata Yuan Long dipenuhi dengan kecurigaan. Saat ini, sudah ada beberapa murid sekte dalam yang pergi untuk menyambut Ningki. Yuan Long tampak sedikit gugup. Akan lebih baik jika Ningki pergi begitu saja. Kakak senior Ning. Beberapa murid sekte dalam dari puncak Dajiang berjalan menuruni gunung dan menghalangi jalan Ningki. Salah satu dari mereka tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Yuan Long tahu aku ada di sini. Kalian datang untuk mengundang saya. Kamu terlalu sopan. Ningki tersenyum. Ini. Beberapa dari mereka saling memandang dengan canggung. Kemudian, mereka memasang ekspresi serius dan berkata kepada Ningki, Kakak senior Yuan tidak ingin bertemu denganmu. Silakan pergi. Dia tidak mau menemuiku. Bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Saya ingin bertemu dengannya secara pribadi dan bertanya kepadanya. Silakan minggir. Ningki tersenyum. Yah, kakak senior Yuan benar-benar tidak ingin bertemu denganmu. Tolong jangan mempersulit kami. Tempat ini adalah puncak dajiang, bukan puncak bulan hilang. Ekspresi beberapa dari mereka berubah. Su Changsin dan yang lainnya berdiri seratus zang di belakang Ningki, jadi mereka mendengar percakapan itu dengan jelas. Saudara muda Yuan tidak ingin melihat Ningbaixuan, dan sekarang Ningbaixuan ingin bertemu saudara muda Yuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mata Su Changsin dipenuhi keraguan. Jika itu masalahnya. Ningki tersenyum. Pihak lain mengira Ningki akan pergi dan menghela nafas lega. Namun, mereka terkejut melihat sosok Ningki menghilang dari tempatnya berada. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang mereka. Hentikan dia. Yuan long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ya, kakak senior Yuan. Murid batiniyah memasang ekspresi tidak menyenangkan. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyerang Ningki pada saat yang sama, mencoba menghentikannya untuk bergerak maju. Ningbaixuan, kakak senior Yuan sudah mengatakan dia tidak ingin bertemu denganmu. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, kami tidak akan bersikap sopan lagi. Wuss. Beberapa pedang abadi melayang di depan para murid batin. Mereka menatap Ningki dengan ekspresi tegas, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Su Changsin dan yang lainnya terkejut. Mereka juga siap menyerang. Bang, bang, bang. Ningki tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi murid-murid dalam dari puncak daji yang memuntahkan darah dan dikirim terbang. Pedang abadi mereka langsung hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Ningbaixuan, beraninya kamu menyakiti orang di puncak daji yang ku. Su Changsin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu yakin aku akan menggantungmu di puncak bulan hilang lagi? Ningki menoleh ke arah Su Changsin dan berkata sambil tersenyum. Uh, Su Changsin sedikit terkejut. Matanya dipenuhi teror, dan dia langsung terdiam. Murid dalam dan luar puncak daji yang tanpa sadar mundur selangkah. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, pemandangan Li Zhang Tong, Jiujian, dan yang lainnya digantung di puncak bulan hilang masih terpampang jelas di benak mereka. Ningki tersenyum dan melanjutkan perjalanannya mendaki gunung. 2.357 Satu demi satu sosok menembus udara, wajah mereka dipenuhi teror. Mereka ingin menghentikan Ningki, tetapi pada akhirnya, mereka semua terluka parah dan terlempar ke samping. Tidak mungkin mereka bisa menghentikannya sama sekali. Su Changsin dan yang lainnya tidak bergerak untuk saat ini. Beberapa dari mereka sudah pergi mencari tetua surga abadi, sementara mereka mengikuti di belakang Ningki dengan ekspresi muram. Ningki tiba di puncak tidak lama kemudian. Setidaknya seratus murid sekte dalam dan luar telah terluka oleh Ningki di puncak gunung tempat Yuanlong berada. Tidak peduli betapa marahnya Yuanlong, murid-murid lainnya tidak berani menyerang lagi. Mereka hanya bisa berdiri di puncak gunung dan memandang Ningki dengan ketakutan. Pemandangan yang luar biasa. Ningki melihat sekeliling dan menyeringai. Di depannya berdiri dua hingga tiga ratus murid puncak dajiang. Mereka semua menatap Ningki, siap menyerang kapan saja. Ning, Beik Suan, Anda datang untuk menimbulkan masalah di puncak dajiang hari ini. Ini bukan lagi pertarungan antar murid. Tetua puncak dajiang kami dapat menekan Anda kapan saja. Su Changsin berkata dengan suara rendah. Kalau begitu biarkan mereka datang dan menekanku. Ningki berkata dengan tenang tanpa menoleh. Su Changsin terkejut dan menatap punggung Ningki dengan tidak percaya. Murid puncak dajiang lainnya juga saling memandang dengan kaget. Ada apa dengan Ning Beik Suan? Kenapa dia tidak takut dengan ancaman seperti itu? Yuanlong, aku melihatmu. Apakah kamu masih akan menjadi seorang pengecut? Keluarlah sekarang. Jangan mempermalukan puncak dajiang Anda. Ningki melihat keaola dikejauhan dan tersenyum. Kakak senior Su, Ning Beik Suan telah melumpuhkan kultivasi kakak senior Yuanlong, dan sekarang dia menindas kita. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menekannya? Saya tidak percaya dia bisa menghentikan begitu banyak dari kita tidak peduli seberapa kuat dia. Jangan bertindak sembarangan. Para tetua akan segera datang. Anak ini pasti akan ditindas. Su Changsin mengirimkan suaranya. Lalu, dia memandang Ningki dengan ekspresi serius. Pada saat ini, ratusan murid puncak dajiang yang menghalangi jalan Ningki telah membuka jalan. Yuanlong keluar dengan wajah pucat. Dia berhenti beberapa ratus kaki dari Ningki dan menatapnya dengan dingin. Ningki. Ning Beik Suan, ku dengar kamu ingin bertemu denganku. Apa masalahnya? Yuanlong berkata dengan dingin. Saat aku pergi ke tempat rahasia abadi kuno kali ini, makhluk abadi surgawi menyerangku. Dia mengatakan bahwa keluarga Yuanmu mengundangnya untuk membalaskan dendamu. Apakah itu benar? Ningki tersenyum. Apa? Semua orang terkejut. Lalu, mereka memandang Yuanlong dengan ekspresi aneh. Kesadaran muncul di benak mereka. Tidak heran Ning Beik Suan datang ke sini hari ini. Ternyata keluarga Yuan telah mempekerjakan seseorang untuk membalas dendam padanya. Hanya sedikit yang menyadari ada yang salah dengan kata-kata Ningki. Jika itu adalah Dewa Langit, mengapa Ning Beik Suan belum mati? Bagaimana dia mengetahui dari surga abadi bahwa dia adalah seorang pembunuh yang disewa oleh keluarga Yuan? Tidak, bukan itu yang terjadi. Su Zhang Xin berpikir sendiri. Namun, dia tidak berbicara tanpa izin. Dia ingin melihat apa yang dikatakan Yuanlong. Jika persaingan antar murid sekte menjadi pembunuhan dan masalah ini terungkap, bahkan Jiangkun tidak akan mampu melindungi Yuanlong. Omong kosong, mengapa keluarga Yuan melakukan hal tercelah seperti itu? Jika Anda di sini untuk masalah ini, silakan pergi. Tidak peduli siapa yang mempekerjakan seseorang untuk membunuhmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Yuanlong berteriak dengan dingin. Ya, mengapa kakak senior Yuan mempekerjakan seseorang untuk membunuhmu? Anda salah paham tentang kakak senior Yuan. Ning Beik Suan, jika kamu ingin menjebak keajaiban sekte dalam, besiaplah untuk dihukum oleh Patriar. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Kami akan menunggu penatua datang dan memutuskan. Kamu telah melukai kakak senior Yuan dalam kompetisi, dan kamu masih ingin menindas kami hari ini. Kamu sudah keterlaluan. Entah itu murid Yuanlong atau murid puncak dajiang di belakang Su Zhang Xin, mereka semua membela Yuanlong dan memarahi Ning Ki. Nama ayahmu Yuanli, kan? Chen Ligang dari Tai Suilen secara pribadi telah membuktikan bahwa Yuanli mempekerjakannya untuk membalas dendam padamu. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Anda berdebat. Kenapa kamu tidak mengakuinya saja? Ning Ki tersenyum. Sepertinya kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu dan siap menjebakku. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Kita tunggu sampai tetua datang. Yuanlong mencibir dan melambaikan tangannya seolah dia hendak pergi. Ning Beik Suan, jika seseorang benar-benar menyewa Dewa Langit untuk membunuhmu, mengapa dia menceritakan semua ini padamu? Ada terlalu banyak celah dalam cerita Anda, kata Su Zhang Xin. Karena dia takut mati, katanya padaku. Ning Ki tersenyum. Ekspresi Su Zhang Xin berubah. Sebelum dia dapat berbicara lagi, Ning Ki sudah bergerak. Beraninya kamu. Hentikan dia. Lindungi kakak senior Yuan. Bang bang bang. Satu demi satu, angka-angka dikirim terbang. Dalam sekejap mata, Ning Ki tiba sebelum Yuanlong. Mata Yuanlong dipenuhi ketakutan saat dia menatap Ning Ki dan berkata dengan sengit, Ning Beik Suan, apa yang kamu coba lakukan? Tidak banyak. Aku hanya akan mengambil nyawamu. Ning Ki tersenyum. Dia ingin membunuhku. Tubuh Yuanlong menggigil saat dia melihat Ning Ki dengan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak percaya. Apakah Ning Ki benar-benar berani membunuh seorang jenius sekte dalam dari puncak dajiang di puncak dajiang? Sebelum Yuanlong sempat bereaksi, telapak tangan Ning Ki sudah mendarat di lehernya. Off. Kepala Yuanlong dipenggal oleh Ning Ki. Bahkan tulang punggungnya ditarik keluar, menyebabkan sekelilingnya dipenuhi bau darah. Segera setelah itu, Ning Ki menamparkan tubuh Yuanlong menjadi daging cincang. Saat ini, Yuanlong belum sepenuhnya mati. Jiwa ilahinya masih bersembunyi di kepalanya, melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Ning Beik Suan. Melihat adegan ini, Su Zhang Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang yang dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas mendekat. Ketika dia melihat kepala di tangan Ning Ki, ekspresinya berubah drastis. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Ning Ki. Ning Beik Suan, beraninya kamu membunuh seorang jenius sekte dalam dari puncak dajiang. Hari ini, aku akan membunuhmu. Itu adalah salang, surga abadi tingkat menengah. Su Zhang Xin dan yang lainnya merasa lega melihat salang tiba. Mereka memandang Ning Ki dengan marah, menunggunya ditekan oleh salang. Ning Ki tanpa ekspresi mengeluarkan palu gunung dan sungai emas ungu dan menghantamkannya ke arah salang. Salang tiba-tiba merasakan aura jalan agung mengalir ke arahnya. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya saat dia terkena palu emas ungu pegunungan dan sungai. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan semua orang. Su Zhang Xin dan murid-murid puncak dajiang lainnya tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Penatua salang dikirim terbang begitu saja. Apakah kekuatan tempur Ning Beixuan begitu kuat? Ning Beixuan, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku seharusnya tidak mempekerjakan seseorang untuk membunuhmu. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Jangan bunuh aku. Yuan Long, yang hanya memiliki kepala tersisa, tiba-tiba memohon belas kasihan. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Mungkinkah Ning Ki mengatakan yang sebenarnya? Apakah Yuan Long benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk membalas dendam pada Ning Ki? 2.358 Itu, Ning Beixuan. Apa yang ada di tangannya? Kepala manusia, sepertinya. Kakak senior Yuan Long. Dia benar-benar membunuh kakak senior Yuan Long. Bagaimana ini bisa terjadi? Tatapan ketakutan terfokus pada Ning Ki, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Apakah para tetua mengetahui hal ini? Anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Dia bahkan berani membunuh kakak senior Yuan Long. Para tetua pasti akan mengambil tindakan untuk menekannya. Su Zhang Xin dan yang lainnya tidak tinggal di tempat yang sama. Mereka mengejar Ning Ki, tapi mereka menjaga jarak tertentu darinya. Mereka tidak berani mendekatinya. Adegan Ning Ki membunuh Yuan Long dan mengirim salang terbang dengan pukulan palu seperti besi panas membara yang tertanam dalam di hati mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani menghentikan kepergian Ning Ki. Mereka hanya bisa berharap para tetua segera datang dan menekan anak ini. Ning Beixuan. Sesosok tubuh merobek udara, disertai dengan suara gemuruh. Itu penatua salang. Dia akhirnya sampai di sini. Murid-murid puncak daji yang memandang salang dengan heran. Wajah salang dipenuhi amarah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sekali lagi mencoba menekan Ning Ki. Dia tidak melihat gerakan Ning Ki dengan jelas sekarang, jadi dia tidak terlalu yakin. Oleh karena itu, salang menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Dia ingin membunuh Ning Ki di tempat dan melihat apakah palu yang diambil Ning Ki pertama kali adalah dia. Sesuatu dalam imajinasinya, Ning Ki melambaikan palu emas ungu gunung dan sungai dan menghancurkannya tanpa menoleh ke belakang. Serangan salang hancur total, dan dia sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di depan semua orang. Pada saat ini, murid-murid puncak daji yang yang baru saja mengetahui bahwa Ning Ki telah membunuh Yuan Long segera terdiam. Mereka tidak berani bersuara. Su Zhang Xin memandang Ning Ki dengan sedikit ketakutan di matanya. Itu palu itu. Mata Su Zhang Xin sangat serius. Harta ajaib macam apa palu itu. Bahkan tetua salang pun tidak bisa menandinginya. Ketika Ning Ki hendak meninggalkan puncak daji yang, banyak murid puncak daji yang yang sudah mengikutinya. Gerakan seperti itu segera menarik perhatian para penatua di Aken. Ketika mereka melihat Ning Ki membawa kepala Yuan Long di tangannya, para penatua di Aken ini tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua menyerang Ning Ki dan bersiap untuk menekannya. Namun, hasilnya sama dengan salang, mereka semua terlempar oleh palu Ning Ki. Leluhur, apa yang terjadi? Dia benar-benar datang ke puncak daji yang dan membunuh kakak senior Yuan Long. Oh tidak, oh tidak, ini masalah besar. Bahkan tetua surga abadi bukanlah tandingan sang patriark. Seberapa kuatkah sang patriark? Satu demi satu, para murid yang sedang menyapu lantai muncul dan berdiri di belakang kerumunan, menatap Ning Ki dengan kekaguman di mata mereka. Namun, ketika orang lain melihat mereka, mereka akan segera mengubah ekspresi mereka dan menatap Ning Ki dengan mata penuh kebencian terhadap musuh bersama. Bagaimanapun, mereka masih harus mencari nafkah di puncak daji yang. Bahkan jika dia mengagumi Ning Ki, dia tidak bisa menunjukkannya di depan murid-murid puncak daji yang. Ning Beixuan, turunkan kepala Yuan Long dan ikuti aku ke pemimpin puncak untuk menerima hukumanmu. Sebuah suara terdengar saat seorang tetua surgawi terbang di udara, mengulurkan tangan untuk meraih Ning Ki. Ledakan. Palu emas ungu gunung dan sungai dengan kejam menabrak tubuhnya, membuat dewa surga terbang menjauh dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Termasuk salang, ini sudah menjadi tetua surga abadi kelima. Tak satu pun dari mereka bisa menghentikan Ning Ki. Segera, Ning Ki telah meninggalkan batas puncak daji yang dan menuju puncak bulan hilang. Su Chang Xin dan murid-murid puncak daji yang lainnya tidak tinggal di tempat mereka berada. Mereka semua meninggalkan puncak daji yang dan mengikuti Ning Ki dari jauh. Akibatnya, bahkan murid dari puncak lainnya memperhatikan pemandangan ini dan menatap kepala di tangan Ning Ki dengan tidak percaya. Yuan Long dari puncak daji yang. Benar, itu dia. Bagaimana Ning Beixuan membunuh Yuan Long? Banyak tokoh bergegas dari jauh. Orang-orang ini termasuk Jiujian, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong, dan seterusnya. Pada dasarnya, semua jenius dari puncak lainnya telah berkumpul dan menatap Ning Ki dengan kaget. Selain mereka, para murid tempat suci dalam dan luar juga telah menyebarkan berita tersebut, dan mereka semua bergegas mendekat. Mereka memandang Ning Ki dan kepala di tangannya dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Di antara mereka adalah Liu He, Bai Jing, dan yang lainnya yang digantung di puncak tanpa bulan oleh Ning Ki. Ekspresi mereka ngeri. Jue-jue basah oleh keringat dingin dan ada sedikit ketakutan di matanya. Yuan Long mati begitu saja. Apakah Ning Beixuan gila? Dia membunuh para jenius sekte tersebut. Bukankah dia takut dibunuh oleh leluhurnya sendiri? Yang Xiaolong berseru. Mungkin ada alasan yang tidak kita sadari. Ekspresi Yan Fei Wu serius. Jiu-jian melirik Li Zhang Tong dan memandang Ning Ki dengan ekspresi rumit. Dia sedang pamer. Itu benar. Dia memegang kepala Yuan Long dan berjalan dengan angkuh. Dia sedang pamer. Sebuah suara terdengar. Semua orang segera menangkupkan tangan dan membungkuh. Salam, pemimpin puncak Ye. Ye Tian melambaikan tangannya dan memandang Ning Ki dengan ekspresi serius. Pada saat ini, para tetua puncak Dajiang juga telah tiba. Mereka semua mengalami luka yang disebabkan oleh palu emas ungu gunung dan sungai, termasuk salang. Selain puncak Dajiang, pemimpin puncak, tetua, dan ji dari puncak terdekat juga telah tiba. Bendu bergegas datang begitu dia menerima berita itu. Tatapan para murid yang menyapu lantai, murid luar, murid dalam, tetua, dan pemimpin puncak semuanya tertuju pada sosok Ning Ki. Salang, apa yang terjadi? Kamu hanya akan membiarkan anak ini membunuh Yuan Long dan keluar dari puncak Dajiang dengan kepalanya. Seorang pemimpin puncak mengerutkan kening saat dia melihat ke arah salang dan yang lainnya. Salang dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka saling memandang. Namun, mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengatakan apapun tentang Ning Ki yang memegang palu emas ungu gunung dan sungai. Anak ini membunuh seorang murid sekte. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu pemimpin puncak. Ketika saatnya tiba, pemimpin puncak secara pribadi akan menekannya. Salang berkata dengan acuh tak acuh. Kita bisa bergerak sekarang. Seorang tetua berkata dengan cemberut. Kami tidak membutuhkanmu untuk ikut campur dalam urusan puncak Dajiang kami. Ekspresi salang sedikit berubah saat dia mendengus dingin. Hah! Tetua itu sangat marah sehingga dia tertawa dan mengangguk. Bagaimanapun, puncak Dajiang mula yang kehilangan muka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semakin banyak murid sekte Suanjian melihat pemandangan ini. Tidak peduli apakah mereka sedang bersiap untuk pergi misi atau bergegas ke suatu tempat, mereka semua menghentikan langkah mereka dan memandang Ning Ki dengan bingung. Itu, Ning Beik Suan dari puncak bulan yang hilang. Dia sepertinya memegang kepala Yuan Long di tangannya. Desis! Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Yuan Long bisa mati di tangannya? Mengapa para tetua dan pemimpin puncak itu tidak melakukan apapun? Para murid dari berbagai puncak bingung. Mereka tanpa sadar melirik salang dan yang lainnya. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang ini hanya melihat Ning Ki pergi dan tidak menghentikannya. Dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan. Dan pik. Jiang Kun dan Ye Rulong duduk berhadap-hadapan. Di samping mereka duduk beberapa dewa emas lainnya, tetapi mereka bukan dari sekte Suanjian. Kakak laki-laki, saudara ketiga, sudah bertahun-tahun berlalu, dan kalian masih dalam perang dingin. Kita telah menjadi dewa emas, apa yang membuat kita tidak bahagia? Setelah beberapa lama, seorang pria parubaya kurus dengan aura terpelajar melirik Ye Rulong dan Jiang Kun dan berkata. Saudara keempat benar, ketika kita masih dewa duniawi, kita menjadi saudara bersumpah. Sekarang, salah satu dari kalian adalah pemimpin puncak-puncak dan, dan yang lainnya adalah pemimpin puncak-puncak dajiang. Kalian berdua adalah monster tua abadi emas, dan kamu masih ingin melakukan perang dingin demi seorang wanita. Dewa emas lainnya bergema. Jika orang luar mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Ye Rulong dan Jiang Kun sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dalam. Terus, jangan panggil aku kakak. Aku sudah bilang kalau aku akan memutuskan semua hubungan dengan kalian. Panggil saja aku pik, Master Ye. Ye Rulong bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Jiang Kun mencibir dan meliriknya. Kemudian, dia memandang yang lain dan berkata, Saya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di masa lalu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Jika beberapa dari Anda ada di sini hari ini untuk membuat saya dan Ye Rulong berdamai, silakan pergi. Melihat ini, ketiga dewa emas saling memandang dan menggelengkan kepala. Tria parubaya kurus dengan ora terpelajar tersenyum dan menatap Ye Rulong dan Jiang Kun. Baiklah, jangan membicarakan apa yang terjadi saat itu. Kita di sini bukan untuk membicarakan hal ini dengan kakak laki-laki dan saudara ketiga. Feng Mu, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kata Ye Rulong acuh tak acuh. Feng Mu tersenyum dan berkata, Tanah terlarang telah muncul di Provinsi Fenglin. Apakah kakak laki-laki dan kakak ketiga mengetahuinya? Tanah terlarang. Ye Rulong dan Jiang Kun saling memandang dan mengerutkan kening. Feng Mu, tanah terlarang macam apa yang kamu bicarakan? Jiang Kun berkata dengan ekspresi serius. Itu yang muncul tujuh juta tahun yang lalu. Di tempat itu, setiap bunga, setiap rumput, setiap makhluk abadi, dan setiap iblis mati. Ada juga monster tua abadi emas seperti Anda dan saya. Beberapa orang menduga bahwa mayat seorang kuno setan dikuburkan di sana. Kata Feng Mu. Mayat iblis kuno. Mata Ye Rulong berkedip. Mengapa kamu memberitahu kami tentang hal ini? Saudaraku, jika itu benar-benar mayat iblis kuno, bahkan jika dia tidak memiliki artefak iblis kuno di tubuhnya, mayatnya saja bisa berharga mahal. Selama kita membawanya dari dunia asal ke kelas planet ke-7, atau bahkan planet kelas 8, kita bisa menukarkannya dengan satu atau dua artefak saget tingkat rendah. Maple berkata sambil tersenyum. Jadi, kamu ingin kami membantu. Jiang Kun tersenyum. Itu benar. Kami bertiga lemah, dan kami tidak tergabung dalam sekte manapun, kami juga tidak memiliki dukungan apapun. Jika kakak dan kakak ketiga bersedia membantu, saya yakin ada kemungkinan besar kami bisa berhasil. Pohon Maple mengangguk. Benar, kakak, kakak ketiga, ini adalah kesempatan langka. 7 juta tahun yang lalu, bukankah kita menggali mayat iblis kuno? Apakah Anda ingat bahwa Dewa Emas yang memperoleh mayat itu kemudian diterima sebagai murid dalam nama oleh Raja Abadi yang sedang lewat? Dua lainnya juga mencoba membujuknya. Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan jalan-jalan. Kamu bisa bertanya pada Ye Rulong. Jiang Kun tersenyum tipis. Saya khawatir meskipun kita pergi ke sana, akan ada Dewa Langit Agung yang mengambil tindakan. Bukankah itu perjalanan yang sia-sia? Ye Rulong berkata dengan lemah. Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tempat itu sangat terpencil di Provinsi Fenglin. Kami bertiga kebetulan lewat dan menemukannya. Butuh beberapa waktu bagi Dewa Surgawi Agung untuk mengetahuinya. Selama kita cukup cepat, kita bisa menjatuhkannya. Yang lain tidak akan sebodoh itu untuk menyebarkan berita ini dan memberitahu para Dewa Langit Agung. Mata Maple Tree dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa Ye Rulong sudah sedikit tertarik. Ye Rulong tidak mengatakan apa-apa, seolah sedang berpikir. Pada saat itu, Dewa Surga tiba di puncak eliksir dan menerobos ke Allah utama, mengabaikan semua penghalang. Ekspresinya berubah ketika dia melihat tiga Dewa Emas yang tidak dia kenali. Elder Zhao, kapan kamu kehilangan ketenanganmu? Jiang Kun mengerutkan ke Ning. Tuan Puncak, berita buruk. Ning Beixuan dari Puncak Bulan Hilang menerobos masuk ke puncak sungai besar kita dan membunuh Yuan Long. Dia sekarang berjalan menuju Puncak Bulan Hilang dengan kepala Yuan Long sebagai demonstrasi publik. Tetua Surga Abadi buru-buru menangkupkan tinjunya. Jiang Kun sedikit terkejut saat ekspresinya menjadi gelap. Yuan Long dibunuh oleh Ning Beixuan. Kenapa kalian tidak membunuhnya? Yeru Long menyipitkan matanya dan melirik sesepuh Surga Abadi. Ini agak aneh. Mengapa Ning Beixuan menerobos ke puncak sungai besar dan membunuh Yuan Long? Membunuh seorang murid sekte di depan umum adalah kejahatan keji. Aku-aku bukan tandingannya. Penatua Zhao merasa sedikit bersalah. Kamu, kalian adalah Dewa Surga dan kamu bukan tandingannya. Jiang Kun tiba-tiba berdiri. Maple Tree dan dua lainnya saling memandang dengan ekspresi serius. Tidak disangka seseorang berani mengelus kumis harimau dengan status saudara ketiga mereka di sekte Suanjian. Kami menduga dia memiliki senjata dao tingkat rendah. Itu adalah palu. Bahkan Penatua Salang terluka oleh palu itu. Kami tidak dapat menekannya sama sekali. Kata Penatua Zhao dengan lembut. Senjata dao tingkat rendah. Kali ini, bahkan Yeru Long pun terkejut. Ekspresi Jiang Kun berubah beberapa kali sebelum dia menatap Penatua Zhao dengan dingin dan berkata dengan senyuman palsu, Ning Beixuan. Senjata dao tingkat rendah. Aku khawatir kalian buta. Kemudian, dia tersenyum pada Maple Tree dan yang lainnya dan berkata, Kalian duduk dulu, saya akan segera kembali. Ayo pergi bersama. Yeru Long berdiri dan berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Kun berkata dengan dingin. Hanya untuk menonton pertunjukannya dan melihat apakah memang ada senjata dao tingkat rendah. Jika ada, maka saya tidak perlu pergi ke negara bagian Feng Lin. Kata Yeru Long sambil tersenyum tipis. Ekspresi Maple Tree dan dua lainnya sedikit berubah. Mereka saling memandang dan berdiri dan berkata kepada Jiang Kun, Saudara ketiga, kita tidak ada hubungannya, ayo pergi dan melihat. Kalau begitu ayo pergi bersama. Jiang Kun mencibir dan memimpin. Setelah beberapa Dewa Emas pergi, Penatua Zhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Apakah itu kakak senior Ning? Sepertinya itu dia. Cepat, telepon kakak senior. Fan Zheng dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Semua murid dari Puncak Bulan hilang berdiri bersama dan melihat ke arah Ningki dengan kaget. Dia melihat Ningki berjalan sendirian di jalan, memegang kepala di tangannya. Tulang belakang di bawah kepala bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara gemerisik, dan di belakang Ningki, sekelompok besar murid Sekte Suanjian mengikuti. Adegan ini membuat Fan Zheng merasa masalahnya serius. Tidak lama kemudian, Ying Zheng Xuan dan Penatua Ying muncul bersama. Tuan Puncak, Kakak Tertua, 2360. Kakek, meskipun kakak muda Ning membunuh Yuan Long, Yuan Long lah yang menyewa seorang pembunuh untuk membunuh kakak muda Ning terlebih dahulu. Banyak murid dari Sekte Pedang Mistik yang dapat bersaksi mengenai hal ini. Ying Zheng Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, Huh, mari kita lihat apa yang dikatakan nenek moyang lama. Ying tua menghela nafas. Kakak senior, Ying tua. Ningki menyapa keduanya sambil tersenyum dan dengan santai melemparkan tulang punggung Yuan Long ke tanah jauh seperti pedang tajam. Kepalanya bahkan beberapa kali bergoyang tertiup angin. Fan Zheng dan yang lainnya mau tidak mau menelan seteguk air liur dan menatap Ningki dengan wajah pucat. Anak nakal, ikuti aku ke puncak utama dulu. Ying tua memelototi Ningki. Tepat ketika dia hendak terbang, Jiangkun dan yang lainnya telah muncul di langit di atas puncak bulan hilang. Tuan puncak. Salang dan yang lainnya muncul di depan Jiangkun, tampak sedikit malu. Jiangkun mengabaikannya dan menatap kepala Yuan Long terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa itu adalah kepala Yuan Long, Jiangkun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki tanpa ekspresi. Leluhur tua Jiang ada di sini. Ningbei Xuan membunuh murid langsungnya, jadi aku khawatir dia harus membayar dengan nyawanya hari ini. Belum tentu, Ying tua ada di sini, jadi leluhur tua Jiang harus memberinya muka. Mungkin ada alasan lain mengapa Ningbei Xuan membunuh Yuan Long secara terbuka. Saya akan menunggu dan menonton pertunjukannya saja. Bocah Jiang, kamu di sini. Penatua Ying mengangkat matanya dan menatap Fengmu dan yang lainnya. Dia kemudian menatap Yerulong dan akhirnya menatap Jiangkun sambil tersenyum. Ying tua, anak nakal ini membunuh murid langsungku, Yuan Long. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Mengapa kamu tidak minggir? Aku takut aku akan melukaimu jika aku menyerang terlalu keras. Jiangkun tersenyum. Suaranya sangat keras bahkan pegunungan di dekatnya pun dapat mendengarnya dengan jelas. Jika ada sesuatu, kita akan berbicara dengan leluhur tua. Adapun muridmu Yuan Long, hehehe, kamu tidak mengajarinya dengan baik. Dia berani menyewa seorang pembunuh untuk membunuh muridnya sendiri di usia yang begitu muda. Apa yang ada di sana? Untuk merasa menyesal. Bocah Jiang, kamu memiliki begitu banyak murid langsung, tidak masalah jika ada yang mati. Ying tua terkekeh. Yuan Long menyewa seorang pembunuh untuk membalas dendam pada Ning Beixuan. Jadi begitu. Kerumunan akhirnya mengerti mengapa Ning Ki menerobos ke puncak sungai besar dan membawa kepala Yuan Long kembali ke puncak bulan hilang. Mereka merasakan kekaguman di hati mereka. Jika itu salah satu dari mereka, mereka mungkin tidak akan berani membunuh Yuan Long dengan tegas. Pada akhirnya, masalah ini pasti tidak akan terselesaikan. Seperti yang diharapkan, kita tidak bisa menyinggung bocah ini. Sifat pembunuhnya begitu kuat sehingga dia langsung membunuh Yuan Long. Dia hanyalah seorang buronan. Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong bertukar pandang, rasa takut yang mendalam terhadap Ning Ki muncul di hati mereka. Elder Ying, kamu tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kamu mengatakan bahwa Yuan Long menyewa seseorang untuk membunuhnya, tapi bukti apa yang kamu miliki? Jiang Kun mencibir. Namun, sudut matanya dengan dingin menatap salang dan yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak memberitahunya berita penting seperti itu? Pemimpin puncak, kami juga tidak mengetahui hal ini. Sharon buru-buru mengirimkan suaranya. Pemimpin puncak Jiang, ini terjadi di alam rahasia abadi kuno. Pada saat itu, ada beberapa murid langsung dari Sekte Suanjian kami dan ratusan murid Sekte Suanjian yang hadir. Mereka semua mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa keluarga Yuan di jalur Tai Sui menyewa seorang pembunuh untuk membunuh saudara Mudaning. Inilah yang dikatakan si pembunuh, Chen Ligang, sebelum dia meninggal. Kata Ying Zheng Suan. Liga Chen. Ye Tian dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka mengenali orang ini. Meskipun Chen Ligang hanyalah seorang kultifator nakal, dia setidaknya adalah seorang dewa surga. Bahkan jika dewa surga dari Ying Zhu belum pernah melihat atau berinteraksi satu sama lain, mereka kurang lebih telah mendengar satu sama lain. Semuanya hanyalah cerita dari sisimu. Yang aku tahu sekarang adalah dia membunuh murid langsungku, Yuan Long. Aku ingin membalas dendam untuk muridku. Pena Tua Ying, jika kamu tidak minggir hari ini, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Jiang Kun berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa tanpa ampun? Kamu ingin membunuhku? Baiklah, ayolah, pukul aku sampai mati. Lagipula aku sudah tua dan tidak akan hidup lama. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada leluhur tua setelah kamu membunuhku. Kata Pena Tua Ying dengan marah. Tua ini. Wajah Jiang Kun pucat pasi. Seseorang mengatakan bahwa kamu memiliki artefak dao tingkat rendah. Apakah itu benar? Ye Rulong, yang sedang mengamati Ningki, tiba-tiba berkata. Ekspresi Pena Tua Ying berubah dan dia memandang Ying Zheng Xuan dengan kaget. Kakek, kakak muda Ning memang memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Aku belum punya waktu untuk memberitahumu tentang hal itu. Kata Ying Zheng Xuan. Besar, besar, mata Pena Tua Ying dipenuhi dengan kegembiraan. Dia maju selangkah dan memberi isyarat kepada Ningki untuk tidak berbicara dengan matanya. Dia mengangkat rongkatnya dan menunjuk ke arah Ye Rulong dan yang lainnya. Bahkan jika murid puncak bulanku mendapatkan artefak dao tingkat tertinggi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah memberitahu leluhur Tua Suan Jian. Dia akan membuat keputusan. Merusak. Ye Rulong dan yang lainnya bertukar pandang dengan ekspresi serius. Tidak penting lagi apakah Yuan Long sudah mati atau belum. Yang penting adalah Ningbaixuan memiliki artefak dao tingkat rendah. Selain Fengmu dan dua lainnya, mata Ye Rulong dan Jiangkun bersinar Mereka adalah dewa emas, tetapi mereka hanya menggunakan artefak dao tingkat dao semu. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Jika mereka bisa mendapatkan artefak dao tingkat rendah di tangan Ningki, kekuatan tempur mereka akan meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Kamu benar-benar di sini. Lebih dari sepuluh angka melesat. Yang memimpin mereka adalah salah satu dari lima murid langsung Sekte Suan Jian di alam mistik abadi kuno. Murid langsung Nalan. Itu kakak senior Nalan. Sepertinya dia juga mengenal Ningbaixuan. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Nalan Siji menatap Ningki. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Mengabaikan kehadiran Ye Rulong dan yang lainnya, dia mengulurkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, serahkan artefak dao. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Ningki untuk kembali ke Sekte Suan Jian tanpa ada yang menyadarinya. Dia hanya tahu bahwa kemungkinan besar dia akan mampu memonopoli dua artefak dao tingkat rendah. Kamu gila, apa hubungan artefak dao denganmu? Ningki memutar matanya. Wajah Nalan Siji langsung memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki akan berani tidak menghormatinya setelah kembali ke Sekte Suan Jian. Berpikir sampai di sini, Nalan Siji melirik Ye Rulong dan yang lainnya. Ketika dia melihat Fengmu dan dua lainnya, dia sedikit terkejut, karena mereka bertiga bukanlah Dewa Emas Sekte Suan Jian. Tuan Puncak Ye, Tuan Puncak Jiang, senang sekali kalian ada di sini. Anak ini mencuri artefak dao tingkat rendah yang saya peroleh dari alam mistik abadi kuno. Nalan Siji menangkupkan tangannya dan berkata, dicuri. Ye Rulong dan Jiangkun saling berpandangan. Mereka tentu saja tidak mempercayai omong kosong seperti itu, tetapi sekarang, meskipun mereka tahu bahwa Nalan Siji berbohong, mereka tetap harus menanggapi kata-katanya dengan serius. Terima kasih.